Halo, kembali lagi dengan kami Java Football Kali ini kami John Danco akan ngosan ya Ngosan, kali ini kami akan membahas 6 tim terkaya di Liga 1 saat ini Nah, siapa saja timnya? Kok nggak ada persija? Oke, kita saksikan saja bersama Ya, sekuat tim termahal ini Ada 6 yang kita sebutkan Nah, kenapa ada 6? Ya, memang kita hanya ingin menyebutkan 6 saja Nek tak sebuti KB Nek, cuma saya sebutkan 6 kan ada salah satu tim yang Ibu kota Indonesia Ataupun persija itu tidak masuk dalam 6 besar Kemana kah persija? Apakah persija tidak berbelanja pemain? Nah, itu perlu dipertanyakan Mungkin saya akan tanya dulu sama si Cuk ini Persija ini, kenapa tuh Cuk? Di bursa transfer 2021 ini kok Persija rasasanya itu aras-arasan Nih, bahwa itu Kaya males-malesan Ini klub ini niat juara Ataupun cuma Sebatas ingin bertahan Ataupun gimana nanti persija ini? Ya, sungguh aneh tapi nyata Ini bukan cuma lagu Tapi ini bisa disematkan ke persija Jakarta Aneh tapi nyata Persija ini kan dari dulu ya Kalau bursa transfer itu paling jor-joran Bersanding dengan Persib Bandung Dan yang baru-baru itu Klub-klub baru Yaitu Bali United dan Bayangkara Ini sering jor-joran beli pemain Entah itu pemain lokal atau pemain asing Tapi di masa pandemi sekarang Itu tiba-tiba persija itu Agak males-malesan membeli pemain Bahkan banyak pemain yang keluar dari persija loh John Yang paling fenomenal itu kan Keluarnya Evan Dimas Yang baru saja direkrut 2020 Terus Mark Lok Mark Lok ini juga Habis juara Piala Minpura Langsung keluar dari persija Banyak sih pemain-pemain Seperti Al-Fatir Sandi Sute dan lain-lain Ini pada keluar dari persija Lucu ya pada klub sekelas persija Itu kok malah pemainnya pada keluar semua Bergabung dengan tim lain Ya betul sekali Ya kali ini kita tidak bahas persija Kita membahas 6 tim dengan sekuat termahalnya Nah 6 tim ini ada siapa saja Oke yang ke-6 Pertama itu saya sebutkan dulu Ada dari PSS Sleman PSS Sleman dengan nilai pasar sekuat Ini nilai pasar sekuat versi transfer market Nah nilai pasar sekuatnya PSS Sleman ini 64,1 M Ini yang ke-6 Ini ada dimasukkan PSS Sleman Dengan sekuatnya ya mungkin Skuat PSS S ini sudah kita ketahui PSS Sleman itu sudah kita ketahui ya PSS Sleman dengan Irfan Bagim Dengan Kim Jebri Kurniawan Dengan sekuat-sekuat lamanya Mungkin Ikramila, Sadam, terus ya masih banyak Ada pemain barunya yaitu Eh bukan pemain baru sebenarnya Pemain asing Aaron Evans Juninho yang kemarin baru didatangkan dari Brazil Ini menurut pandanganmu PSS Sleman masuk 6 besar ini gimana? Ya kalau PSS Sleman kita lihat itu sekuatnya mewah Dari segi pemain lokal ya John Mungkin kalau pemain asing Agak asing ya Seperti Juninho itu Kurang familiar lah ya Mungkin Aaron Evans kan Pemain barito ya dulu ya Kalau Juninho itu kan asing Mungkin kalau Juninho Olimpik liang beda lagi Ini Juninho nya Juninho versi PSS Sleman Nah tapi kalau pemain lokal itu kita lihat mewah ya Ada Irfan Jaya pemain terbaik Pesebaya dulu Ada Irfan Bahtim Ada Kem Jeffrey Konyawan Bintangnya pasti Bandung Ini semua diambil ke Sleman lah ya Didadaratkan Luar biasa ini manajemen baru Mendatangkan pemain yang luar biasa sih Di tengah ya pandemi seperti ini ya Tapi ya mereka ingat membangun tim ya Ya betul sekali Yang ke enam itu ada dari PSS Sleman Kali ini kita lanjut lagi ya Dari yang ke lima Mungkin kita akan sebutkan ini Nah ini ada dari Pesebaya Pesebaya dengan sekuat nilai pasarnya Yaitu 65,3 M Ini cukup bersaing juga ya Dengan PSS Sleman tadi Nah Pesebaya ini Walaupun diisi dengan para pemain-pemain muda Sebenarnya Tapi Pesebaya juga diisi oleh pemain-pemain Yang berpengalaman di dunia sepak bola Indonesia Seperti Samsul Arif Seperti Seperti Rizky Rido Hambali Tolib Dan lain-lain ya Walaupun Pesebaya tahun Eh tahun Nah topi alamenpora kemarin itu Didominasi sekuat muda Pesebaya itu Sudah sangat menjanjikan sekali sekuatnya Menurut pandangan kami Walaupun tergolong pemainnya sih Masih fresh Ataupun masih baru-baru Tetapi masih Ya mungkin sangat mumpuni sekali ya Pesebaya ini bisa masuk Dikarenakan mungkin karena sekuat pemain asingnya ya Ini menurut pandanganmu gimana Cok? Ya kita lihat Pesebaya ini Walaupun banyak pemain muda Tapi pemain mudanya label timnas Cok Seperti Rizky Rido Seperti Arief Satria Banyak lah ya Koko Ari Dan Supriyadi Ini kan pemain label timnas semua Jadi ya Nilai pasarnya kemungkinan naik Setelah dipanggil oleh Sintayong Dan terutama Kalau yang paling menonjol dari Pesebaya itu Pemain asing Kita lihat Seperti Ali Sesai Yang baru didatangkan Pemain asing asal Inggris ini Keturunan ding Keturunan Inggris gitu Ini kan pemain juga Pemain timnas ya Ini daerah Afrika Pemain timnas adalah daerah Afrika Saya lupa anu negaranya Ini kan juga dulu pemain Leicester City Pernah main di Liga Sweden Dan lain-lain Terus Mereka juga mendatangkan pemain Asal Portugal Yaitu Bruno Ini pemain muda 24 tahun ya Masih muda Jarang-jarang sekali Pemain muda Pemain asing itu Datang ke Indonesia ya Ini kan juga dulu Mantan pemain di Liga 2 Portugal ya Terus ada pemain dari Jepang Ya betul Itu dari yang kelima Sekarang langsung lanjut lagi Kita itu dari yang keempat Kalau yang keempat ini memang Sudah tidak diragukan lagi ya Sekuatnya memang Ini memang sekuat mewah Timnya baru saja kemarin itu bertanding Yaitu Bayangkara FC Kalau kita menyebutkan Bayangkara FC Pasti yang terengiang-ngiang itu Andi Firman Syah Evan Dimas Dua pemain tersebut itu Sudah sangat mahal sekali Terus ada lagi Ezekiel Duesel Sembuh jenengangnya Pokoknya itu Kalau Bayangkara memang Diisi sekuat-sekuat mewah Seperti Putu Gede Seperti Fatur Rahman Pokoknya Tinek itu Tim ini itu Apa ya Diisi oleh pemain-pemain top lah Renan Silva Bayangkara sudah tidak diragukan lagi Oh ya lupa Dengan sekuat nilai pasarnya Yaitu 72,9 M Itu Bayangkara FC Versi transfer market Menurut pandanganmu Bayangkara dengan jor-joranya Seperti ini apakah Juga tidak bisa juara lagi Untuk tahun-tahun ini Dan tahun-tahun nanti itu Kalau dilihat materi Sekuat pemain ini Bahkan ya bisa bersaing Ketangga juara ya Mungkin kalau juara ya Kita belum bisa prediksi Tapi Kalau bersaing itu bisa Karena memang ini Miniatur timnas Kita lihat tadi Ada Andik Firmansa Evan Dimas Fathur Rahman Putu Geti Dan lain-lain lah Pemain aslinya ya Ada Eze Bahkan disitu ada Pemain aturisasi Iman Zumafu Renan Silva Dan lain-lain lah ya Wow ngeri loh Sekuatnya loh Dan pelatihnya juga Mantan pelatih tim nasional Indonesia Simon McManemi Ini benar-benar Benar-benar Miniatur tim nasional Ya mungkin Kalau gak juara Ya mungkin Papan atas lah Harus lah Seperti Bayangkara FG Ya betul Nah Dari yang keempat Kita lanjut lagi Yang ketiga Ada dari Borneo FC Dengan sekuat nilai pasar Yaitu Versi transfer marketnya 73 M Ya Kacik sidik lah Karo Ibarat Karo Sopo Jenenge Bayangkara FG Ini ya Kalau Borneo FC Sendiri ini Saya juga Agak kurang paham ya Versi pemainnya Itu siapa saja Mungkin yang saya ketahui Adalah M.Fathur Rahman Dan Buah Salosa Yang katanya Buah Salosa sendiri Pemain termahal Ataupun Versinya Paling larang Diwilas Di tuku Borneo FC Tapi juga Kita tidak tahu Kita tanya Sico aja Ya Kata Bos Nabil Lusain Ketika Mendatangkan Buah Itu kan Sangat Mengemarkan Kapten Persipura Jawapura Kapten Tim Nasional Indonesia Didatangkan Ke Borneo Sepat isunya Dulu ke Persija Ke Persip Ke Bali Akhirnya Diambil oleh Borneo Siapa cepat Dia dapat Yang cepat Adalah Borneo FC Dan Bos Nabil Ini kan Berstatut Bahwa Buah Salosa Adalah Pemain termahal Milik Borneo Wow Jadi Gak heran Ketika nilai Pasar Borneo FC Termasuk Kata Gorimahal Ya Ya betul Nah Kita lanjut Lanjut Lagi Dari Yang kedua Yang kedua Ini ada Tim dari Bali United Kalau Bali Sudah tidak Diragukan Lagi Dengan nilai Pasar Bali United Sendiri Yaitu 8,82 Milyar Bali United Ini Nah Kalau Bali United Pemainnya Itu memang Was Michael Ora Terus Lanjut Lagi Itu ada Rizky Pelu Terus Ada Hariono Yang kemarin Diambil Dari Persib Bandung Itu Ada William Paceco Pokoknya Ada Lili Pali Komplet Kalau Bali Itu Memang Sekuatnya Itu Sebenarnya Miniatur Timnas Tetapi Memang Apa Lebih Terkenal Maksudnya Lebih Familiar Di Telinga Kita Kalau Menurut Pandan Bali Gimana Gak Hanya Miniatur Timnas John Bahkan Pemain Timnas Saja Dicadangkan Sama Bali Seperti Kadek Itu Kan Juga Pemain Timnas Dicadangkan Bahkan Pemain Timnas U19 Dipinjamkan Ke Persuluh Termasuk Irfan Jawari Maksudnya Sesak Oleh Pemain Timnas Sampai Pemain Timnas Saja Dicadangkan Bahkan Dipinjamkan Jangan Kalau Bali Niatit Ini Yang Seperti Kemarin Kita Buat Konten Itu Calon Juara Liga Satu Ya betul Sekali Kalau Bali Nah Yang Pertama Ini Ada Dari Persib Bandung Ini Sudah Banyak Diketahui Kalau Ini Memang Pemain Apa Menurut Pandanganku Itu Ya Mewah Mewah Sekuat Itu Memang Layak Juara Seperti Kita Prediksi Kemarin Persib Bandung Memang Niat Sekali Untuk Juara Dengan Sekuat Pasar 85M Persib Bandung Dengan Transfer Yang Paling Mengejutkan Ada Mark Lock Yang Direbut Dari Rivalnya Kemarin Merebut Dari Rivalnya Terus Ada Wender Lewis Nah Ini Silahkan Dilanjutkan Kalau Persib Bandung Wah Ngeri Kalau Berbicara Persib Bandung Ini Baru Saja Pelatihnya Persib Diperpanjang Kontrak 3 Tahun Robert Rene Albert Ini Pelatih Spesial Juara Karena Dulu Di Arema Indonesia Tahun 2010 Juara Sekarang Dia Ditargetkan Oleh Manajemen Persib Juara Karena Wajar Kalau Manajemen Persib Itu Mau Target Juara Karena Memang Sekuatnya Sangat Mewah Sekali Kita Sebutkan Isinya Bully Israwalian Ada Wender Lewis Ada Castilon Ada Ney Coopers Ada Marklock Wah Warbiasa Bahkan Sampai Ferdinasi Naga Dilempar Ke Persisolo Saking Memang Persib Ini Sekuatnya Sangat Mewah Kalah Bersaing Menurut Saya Ferdinasi Naga Ya Mungkin Itu Saja Perbincangan Kita Tentang 6 Klub Dengan Nilai Pasar Tertinggi Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Selamat Terima kasih telah menonton!